Intro Kemunduran Joe Biden dalam pil pres Amerika Serikat membuat pesaingnya Donald Trump bersiap untuk mengubah strategi kampanyenya. Hal ini makin diperkuat setelah Biden mengumumkan dukungannya untuk Kamala Harris yang akan menggantikannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Melansir Reuters, Trump disebut akan berusaha menunjukkan kepada para pemilih bahwa calon pesaing barunya, Kamala Harris, punya pengaruh dalam dua isu yakni imigrasi dan biaya hidup. Harris akan lebih mudah dikalahkan dibandingkan Joe Biden, ujar Donald Trump. Trump pun berencana menyerang Harris dengan isu terkait kebijakan imigrasi yang menjadi penyebab peningkatan tajam jumlah orang yang melintasi perbatasan selatan dengan Meksiko secara ilegal. Selanjutnya, Trump akan menyerang Harris dengan isu perekonomian. Terlebih, jajak pendapat publik secara konsisten menunjukkan masyarakat Amerika kecewa dengan tingginya harga pangan dan bahan bakar, serta suku bunga yang membuat pembelian rumah menjadi kurang terjangkau. Sementara itu, melalui media sosialnya, Trump sendiri telah mengunggah iklan yang menyerang Kamala Harris. Iklan berdurasi 30 detik tersebut menuduh Harris menyembunyikan kelemahan Biden dari publik, dan iklan tersebut berupaya untuk mengaitkan rekam jejak pemerintahannya hanya pada dirinya. Kamala tahu Joe tidak bisa melakukan pekerjaannya, jadi dia melakukannya. Lihat apa yang telah dia lakukan, invasi perbatasan, inflasi yang tak terkendali, matinya impian Amerika, ujar narasi dalam video tersebut. Di sisi lain, Partai Demokrat belum menentukan bagaimana langkah ke depan dan belum ada jaminan bahwa Harris akan menjadi calon dari partai tersebut meskipun ada dukungan dari Biden. Terima kasih telah menonton!